Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih caranya melakukan instalasi software Autodeck Fusion 360 yang mana software ini akan kita gunakan dalam praktikum dasar perencangan teknik industri dan juga pada praktikum proses manufaktur Nah untuk langkah awal dalam proses instalasi software ini teman-teman, teman-teman terlebih dahulu harus mendownload software Fusion 360 nya Nah untuk mendownloadnya, teman-teman dapat mengunjungi website dari autodeck.com atau tidak teman-teman juga bisa dapat men-share pada kolom search google dengan keyword Fusion 360 Nah selanjutnya, teman-teman ini klik pada bagian yang paling pertama muncul atau pada bagian paling atas ini ya teman-teman untuk website nya Nah selanjutnya teman-teman tinggal klik, maka teman-teman akan diarahkan pada interface dari website autodeck 360 nya Nah sebelum kita mendownload aplikasinya atau mendownload software nya, terlebih dahulu kita harus melakukan registrasi akun Nah caranya gimana, teman-teman tinggal mengklik pada bagian atau pada icon sign in itu ya teman-teman Nah apabila teman-teman telah mengklik sign in, maka teman-teman akan diarahkan pada interface sign in dari autodeck 360 nya nih teman-teman Nah selanjutnya, teman-teman apabila telah memiliki akun, teman-teman tinggal melakukan sign in Apabila teman-teman belum memiliki akun, maka terlebih dahulu teman-teman harus melakukan create account Nah selanjutnya, teman-teman tinggal pencet create account, maka teman-teman akan diarahkan pada interface dari website untuk autodeck dalam create account Nah selanjutnya, teman-teman tinggal melakukan pengisian informasi dari teman-teman mulai dari first name nya, last name nya hingga membuat suatu password Nah untuk email disini teman-teman, teman-teman diharuskan untuk menggunakan email UI ya teman-teman Karena apa? Karena email UI nanti kita dapat membuat suatu license education atau education license Yang mana kita dapat mengoperasikan aplikasi ini atau aplikasi software Fusion 360 nya dengan secara full teman-teman Jadi setelah teman-teman melakukan create account, nah karena sebelumnya disini saya telah membuat suatu account Nah selanjutnya saya akan melakukan sign in terlebih dahulu Oke teman-teman, setelah tadi teman-teman telah melakukan proses create account Maka langkah selanjutnya teman-teman akan diarahkan pada interface yang awal tadi ya teman-teman Yang awal untuk melakukan download free trial Nah setelah itu, teman-teman tinggal klik pada bagian icon download free trial Nah setelah teman-teman klik pada bagian download free trial itu Maka teman-teman akan diarahkan pada interface seperti ini ya teman-teman Nah pada interface ini teman-teman tinggal scroll ke bawah untuk memilih penggunaan dari aplikasi ini Atau aplikasi software Autodesk Fusion 360 nya Selanjutnya karena kita penggunaan untuk education Maka teman-teman tinggal klik Fusion 360 for education use Maka teman-teman akan diarahkan pada interface seperti ini Terus teman-teman tinggal scroll ke bawah lagi Dan klik get Fusion 360 for free Maka teman-teman akan diarahkan ke website seperti ini lagi ya teman-teman Nah setelah teman-teman mengklik get Fusion 360 for free nya Teman-teman akan diarahkan Maka teman-teman akan mengklik pada bagian get started untuk mendapatkan Akses dari produk Autodesk nya teman-teman Nah selanjutnya disini teman-teman akan diarahkan 2 item yaitu item Fusion 360 dan juga item feature game Nah karena kita akan menggunakan item Fusion 360 atau software Fusion 360 nya ini Teman-teman tinggal klik get product Nah pada Fusion 360 ini teman-teman dapat digunakan untuk device Windows dan juga device MacOS Nah setelah itu teman-teman tinggal klik pada bagian akses Setelah akses teman-teman akan diarahkan pada interface ini atau interface untuk downloading Nah apabila download teman-teman tidak terotomatis langsung Tidak terotomatis download Teman-teman bisa klik pada bagian please try again Apabila teman-teman sudah terinstall atau terdownload otomatis Maka selanjutnya teman-teman tinggal nunggu sampai downloadannya kelar Dan akan masuk pada tahap bagian instalasinya teman-teman Oke teman-teman selanjutnya kita masuk ke tahap proses instalasi dari software Autodex Fusion 360 nya ya teman-teman Nah tadi kan setelah teman-teman telah mendownloadnya dan telah menunggu hingga selesai Maka langkah selanjutnya adalah teman-teman mencari file tersebut di komputer teman-teman masing-masing Selanjutnya teman-teman tinggal klik 2 kali atau open software tersebut Nah selanjutnya teman-teman akan diarahkan pada interface seperti ini ya teman-teman Selanjutnya teman-teman tinggal menunggu proses setting up-nya itu hingga selesai Oke teman-teman apabila proses setting up-nya tadi telah kelar atau telah selesai Maka langkah selanjutnya adalah teman-teman akan melakukan proses download lagi Nah setelah proses download-nya juga telah selesai Maka teman-teman akan diarahkan pada interface dari software Autodex Fusion 360 nya ya teman-teman Nah ini tandanya bahwa aplikasi tersebut atau aplikasi dari Autodex Fusion 360 teman-teman ini telah terinstall Nah selanjutnya teman-teman tinggal menunggu hingga ke tahap selanjutnya Oke untuk tahap selanjutnya teman-teman tinggal menunggu hingga muncul interface seperti ini ya teman-teman Atau interface dari login software Autodex Fusion 360 nya Nah selanjutnya teman-teman tinggal memasukkan email UI teman-teman yang teman-teman gunakan pada proses pembuatan akun sebelumnya Nah di website Autodex.com Nah setelah teman-teman memasukkan email UI teman-teman Teman-teman tinggal mengklik next Maka selanjutnya adalah teman-teman memasukkan password dari akun teman-teman Selanjutnya teman-teman klik sign in Nah selanjutnya akan diminta kode security dari teman-teman Nah misalnya tadi pada saat menggunakan kode keamanan lebih lanjut via nomor HP Pada saat teman-teman melakukan proses create account Maka teman-teman perlu mengecek kode pada SMS di nomor HP teman-teman yang telah didaktarkan sebelumnya Nah selanjutnya setelah teman-teman mengklik atau memasukkan kode security teman-teman Teman-teman selanjutnya tinggal mengklik enter code Nah oke jadi setelah melakukan keseluruhan hal-hal tersebut Berarti teman-teman telah melakukan atau telah selesai melakukan proses instalasi dari software Autodex Fusion 360 nya Maka teman-teman tinggal menunggu hingga muncul interface dari software atau aplikasi Autodex Fusion 360 ini ya teman-teman Nah jadi seperti inilah interface dari aplikasi atau software Autodex Fusion 360 nya ya teman-teman Oke teman-teman jadi ini merupakan interface dari Autodex Fusion 360 ya teman-teman Nah teman-teman ini kan bisa lihat pada bagian atas ini terdapat suatu tulisan nih Nah tulisan yang dalam kurung itu mengartikan bahwa akun ini telah terlisensi edukasi Nah nanti bagi teman-teman yang masih tulisannya nanti masih dalam masa trial dengan waktu jumlah beberapa hari Artinya akun teman-teman itu masih dalam masa percobaan dan belum mendapatkan education license Nah jadi bagaimana sih caranya kita mengaktifkan education license ini Nah caranya teman-teman tinggal mengakses link yang ada pada description box ya teman-teman Selanjutnya teman-teman akan diarahkan pada interface dari website Autodex seperti ini Nah selanjutnya teman-teman tinggal mengklik get started Nah setelah itu teman-teman akan diarahkan pada interface sign in untuk memasukkan akun dari Autodex teman-teman gitu Nah selanjutnya nanti teman-teman melakukan atau memasukkan email Selanjutnya teman-teman klik next Selanjutnya akan memasuk kode dan melakukan sign in Nah setelah teman-teman melakukan hal tersebut atau melakukan sign in Nanti teman-teman akan melakukan setup education profile Nah disitu terdapat beberapa kriteria atau informasi yang harus diisi Nah yang pertama untuk countrynya teman-teman bisa pilih untuk country teman-teman sendiri yaitu Indonesia Nah selanjutnya teman-teman memilih pada education role-nya Nah teman-teman milih student Nah selanjutnya pada institution type teman-teman pilih university Dan selanjutnya teman-teman mengisi tanggal lahir dari teman-teman sendiri Nah selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengisi informasi kuliah teman-teman Nah disini itu ada kayak name of educational institution Terus ada juga art of study Nah untuk name of educational institution teman-teman tinggal mengetik universitas islam indonesia Nah selanjutnya untuk art of study teman-teman tinggal mengecek list Yaitu bisa architecture engineering and construction atau yang lainnya Nah disini kita akan mengecek list pada production and manufacturing Nah selanjutnya teman-teman bisa mengisi pada enroll from itu dimana teman-teman baru pertama kali masuk ke UI itu pada bulan berapa dan tahun berapa Dan selanjutnya untuk pada bagian graduate teman-teman tinggal memperkirakan aja kapan sih graduate-nya teman-teman gitu Lalu teman-teman klik next dan teman-teman selanjutnya klik continue Nah setelah tadi teman-teman telah mengisi informasi terkait universitas teman-teman Selanjutnya teman-teman akan diarahkan pada interface seperti ini Lalu teman-teman tinggal klik pada bagian get started Nah setelah teman-teman mengklik pada bagian get started ini Teman-teman akan diarahkan pada website untuk penguploadan suatu dokumen Nah yang mana dokumen tersebut itu kayak mengatakan atau menyatakan bahwa Teman-teman itu merupakan mahasiswa akib dari universitas teman-teman yang telah teman-teman cantumin sebelumnya Nah bagaimana sih caranya kita mendapatkan surat keterangan aktif tersebut Nah untuk mendapatkannya teman-teman dapat mengakses pada website fit.ue.ac.id.siso Nah setelah itu ini merupakan interface dari website tersebut Nah selanjutnya teman-teman tinggal mengklik pada bagian login dengan akun Unisys Maka selanjutnya teman-teman klik pada akun yang ingin teman-teman gunakan Lalu akan diarahkan pada interface dari website pengajuan suratnya Selanjutnya teman-teman tinggal bisa klik pada bagian pesan surat Nah pada bagian pesan surat ini teman-teman dapat menentukan formulir pemesanan suratnya Selanjutnya pada jenis surat teman-teman tinggal pilih jenis surat apa yang teman-teman inginkan Dan teman-teman klik pada bagian selanjutnya Setelah itu teman-teman tinggal mengajukan dari formulir teman-teman pada pemesanan surat ini Nah untuk pengajuan formulir surat keterangan aktif kuliah ini Membutuhkan waktu kurang lebih satu hari kerja untuk diproses ya teman-teman Jadi teman-teman masih membutuhkan waktu kurang lebih satu hari Agar bisa mendapatkan surat keterangan mahasiswa aktif tersebut Jadi apabila nanti surat teman-teman telah selesai diproses Maka teman-teman dapat mengeceknya pada bagian sejarah pesan Nah pada bagian sejarah pesan ini Teman-teman bisa mengakses surat apa aja sih yang teman-teman telah ajukan Dan juga teman-teman dapat mendownloadnya Nah setelah itu apabila teman-teman sudah Sudah terverifikasi atau sudah keluar suratnya Teman-teman tinggal mendownload suratnya Nah setelah teman-teman mendownload suratnya Selanjutnya teman-teman balik lagi nih ke website yang sebelumnya Atau website untuk penguploadan dokumennya Nah setelah itu teman-teman tinggal mendownload surat keterangan yang tadi Kepada bagian drag dokumennya Setelah itu teman-teman scroll ke bawah Dan teman-teman klik submit Nah setelah itu teman-teman akan membutuhkan waktu untuk Informasi verifikasi dari pihak autodexnya Apakah akun teman-teman bakal ter-education license telah diaktifkan atau belum Nah itu teman-teman bisa mengeceknya pada vml Nah sebelumnya juga nanti teman-teman bisa lihat juga pada Aplikasi atau software autodex fusion 360 Nah teman-teman pada bagian atasnya Apakah pada bagian itu telah berubah tulisannya yang dalam kurungnya Apakah sudah tertulisan education license Maka akun teman-teman itu sudah teraktifkan untuk education license-nya Oke teman-teman Jadi mungkin itu saja dalam proses penginstalan software Dan juga pengaktifkan Pengaktifan education license-nya Nah kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton